selamat menikmati so can you introduce yourself first ibu Friska alright, i think i will speak in bahasa or english ok saya Friska Savitri, saya ini mengajar di fakultas ekonomi dan bisnis prodi ilmu ekonomi lebih fokusnya kepada tajian tentang diaspora dan remitens so, that's all just a short introduction, then we go to next, our guest star Prof Raza hello Prof, can you introduce yourself? ya, saya bernama Raja Razia saya berkhidmat sebagai professor di Indonesia Melayu pernah ke Indonesia banyak kali dan terima kasih kerana dijemput berada di sini sekarang wow, profesornya sudah kasih kode ibu pakai bahasa Indonesia saja alright oke, langsung saja ya karena tahu bahwa program yang profesor datang ke sini merupakan program visiting profesor yang didapat oleh ekonomi pembangunan ya program studi ekonomi pembangunan kebetulan saya juga sebagai program kepala program studinya first of all Prof dan Bu Preska waktu mendengar adanya program ini apa yang ada di pikiran kalian oke oh, aku saya pada saat itu berasa melihat dari nama-nama profesornya sangat excited ya karena ini semua distinguished professor kelas internasional Oxford, Cambridge aku baru tahu kalau ternyata profesor kita ini di sebelah ini sudah keliling dunia sudah mengajar di universitas-universitas terbaik di dunia jadi kita harus banyak menggali ilmu dari profesor Rajah dan saya rasa ini kesempatan kita dari UPN untuk bisa juga memperbanyak network dan menambah ilmu dan juga mengetahui update-update dunia terkait ekonomi dan industrialisasi ini kesempatan yang langka ya kalau menurut saya ya mungkin profesor ya terima kasih dokter saya dipahamkan dan saya disasarkan untuk memberi pandangan saya berkaitan dasar perindustrian industrialisasi lebih menjurus kepada keadaan di Indonesia ok berarti nanti kita akan banyak diskusi ya Bu Friska akan bantu saya juga bertanya-tanya sama Prof Raja basically our topic today about the industrial and the technology Prof now here we are we have a problem we face the problem about the labor because the technology maybe cannot combine with the labor jadi banyak pengangguran karena adanya teknologi gimana nih Bu jadi permasalahannya benar tadi seperti Bu Inri bilang teknologi is so rushing you know Prof it's so rapid growing so rapid then how the labor tenaga kerja itu bisa speed up dengan teknologi digital ekonomi di industrialisasi nah itu mungkin hal basic yang mungkin kita semua juga harus harus pahami dengan benar ya Prof nah menurut Prof ini bagus ini gimana dari segi pandangan saya kalau lah kita cuba bedakan Indonesia dengan negara-negara serantau Asia Tenggara kita harus tahu bahawa perindustrian yang berlaku lebih mula-mula memang tradisional termasuk penunuan pengeluaran baju batik umpamanya tapi ianya beralih apabila munculnya syarikat-syarikat yang besar termasuk juga syarikat besi wajah atau keluli Krakatau Krakatau Steel begitu juga dengan pemprosesan penapisan minyak petroleum tapi juga muncul terutamanya sejak penampilan puluhan apabila Batam dijadikan salah satu pulau yang begitu juga dengan bintan oleh Indonesia supaya Batam dan bintan itu boleh menarik pelabur asing dan diberi pengecualian cukai dan begitu juga dengan tarif cukai koran dengan tarif dan ianya disewakan kepada termasuk holding dari Singapura begitu juga di Jawa muncul juga syarikat-syarikat Jepang seperti Toyota Honda dan sebagainya untuk memasang kereta lebih condong lebih menjurus kepada pengeluk penjualan di sekitar Indonesia bukannya di ekspor seperti negeri Thai tapi masa itu sasaran syarikat-syarikat ini lebih tumpukan perhatian kepada buruh bukannya modal manusia atau minda yang mempunyai kemahiran yang mempunyai keupayaan profesional jadi apabila berlakunya ini berasaskan persoalan yang ditimbulkan oleh Dr. Krisha munculnya pendigitalan sebagai salah satu teknologi yang telah memungkinkan penggunaan robot jadi ia menggantikan buruh ini seolah-olah seperti yang berlaku pada dekad 18 di Britain tapi yang itu lebih menjurus kepada industri 3.0 otomasi mekanisme dan sebagainya bila pekerja yang mahir dalam industri tenunan dalam industri pakaian bimbang yang mesin akan menggantikan mereka jadi muncallah usaha untuk memusnahkan mesin itu ia berlaku sampai lebih kurang 18-13 1799 sehinggalah 18-13 tapi berakhir disebabkan caputangan kerajaan atau pemerintah Britain untuk menghentikannya tapi yang kebimbangan itu tak terjadi tak terjelma kerana munculnya sektor-sektor lain yang telah menarik pekerja itu sehingga kan pengaguran tidaklah melambut tinggi tapi buat masa ini saya kira kalau kita nak menerima sesuatu kebaikan kerana ia sedang berlaku di seluruh dunia pentas dunia bukannya terasing Indonesia terasing jadi apa yang saya maksudkan itu kita menerima sejak ombak-ombak itu gelombang-gelombang yang cuba menekankan supaya munculnya peralian supaya kita meresap menerima perubahan yang berkenan ini bermakna kalau kita nak melihat dan memandu ikut rentak ombak-ombak yang sedang memusnahkan teknologi lama dengan menghentikannya yang baru pemerintah di Indonesia haruslah menyediakan sumber-sumber sedemikian dengan berpandukan kepada negara-negara yang lebih maju apa yang berlaku di Taiwan tak semestinya di Amerika Syarikat atau Eropah boleh juga lihat kita baru-baru ini ada seorang pakar daripada Perancis kita juga boleh melihat kepada Singapura jadi kita harus menyediakan keupayaan sedemikian dan saya juga kelihatan dalam khusus-khusus yang diajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran jadi itulah caranya kita menerima ancaman yang muncul yang boleh dijadikan sebagai sesuatu yang positif bukannya kita terima habislah guna tenaga di Indonesia kehilangan pekerjaan kerana setengah-setengah daripada proses yang berlaku tidaknya mengambil rentak yang orang lama fikir bermakna kita tak boleh lagi memikir mempunyai litar kamilan Integrative Circuit Integrative Circuit telah beralih sehingga proses penicilan itu telah memaksa ia menggunakan mesin kejituan yang diperlukan dalam nanometer jadi kita harus terima hakikat itu dan kemudian cuba meresapnya supaya guna tenaga di sini pasaran buruh ini diberi keupayaan sedemikian demi menangani masalah yang muncul disebabkan timbulnya peralihan tekanan teknologi mungkin adanya pelatihan gitu ya dan juga diperkenalkan teknologi itu juga yang ini dia agak lain kerana robot boleh mencipta robot robot keupayanya mindanya dipindahkan kepada robot jadi robot boleh disediakan di sini sambil berlakunya ibu kerisah mungkin boleh melancong di pantai selat Sunda ya yang kita gunakan sehari-hari ya benar sih benar gitu ya bu ya kalau yang kita lihat memang negara harus siap menyediakan tapi memang problemnya lagi prof menurut dari pandangan prof ya ketika memang sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang sekarang ada gitu existingnya ketika harus menggunakan teknologi apakah memang sebegitu jauh lag dari knowledge-nya dibandingkan dengan person from the other country yang memang datang sehingga jadi ya tadi bagi mereka yang buruh yang gak punya pendidikan yang cukup terhadap teknologi jadi tersisihkan tapi kan permasalahannya memang tadi yang prof sampaikan negara yang tidak mewadahi bagi orang-orang yang tersisihkan akibat teknologi itu tadi itu loh prof saya saya ingin menyatakan bahawa saya kurang pasti bila ini muncul tapi dalam pemerintahan Bapak Joko Widowi saya lihat banyaknya penekanan terhadap pendidikan pelajaran banyaknya dana yang di diperuntukkan untuk membangunkan pendidikan di sini bagi saya itu satu langkah yang cukup bagus dan kita harus juga tahu dalam kajian yang yang saya telah buat sebelum ini di Indonesia berkaitan dengan industri pemasangan mobil dan juga komponen mobil bersama-sama dengan student PhD saya Dr. Abdul Syakur kini beliau merupakan seorang rektur di Universitas Garut berdekatan dengan Bandung saya lihat tenaga kerja di sini buruh di sini secara purasanya lebih pintar daripada yang di Malaysia saya juga buat perbandingan dan kenapa pula syarikat itu setengah-tengah syarikat memilih untuk menempatkan di Malaysia kerana keselamatan infrastrukturnya lebih lebih maju jadi dia lihat kos urus niaga kos transaksinya lebih rendah jadi dan kemudian dia pula membawa menjemput buruh daripada Indonesia berkhidmat di sana sedangkan kalau lah kita sama ratakan setarakan infrastruktur itu semestinya dia berada di Indonesia menjimatkan kos jadi ini memberi keyakinan kepada saya bahawa kalaulah buruh di sini diperkenalkan secara besar-besaran kepada teknologi air-air 40 pulang kosong dan saya juga lihat beberapa khusus yang telah diperkenalkan di Universitas Pembangunan Nasional ini bermakna langkah-langkah yang diambil itu memberi gambaran keyakinan bahwa tak lama lagi ancaman yang timbul daripada peralian teknologi itu ataupun tekanan teknologi itu dapat diatasi dengan mudah Prof tadi kan Prof bilang itu kayaknya komplimen ya buat kita orang Indonesia kalau orang Indonesia itu pintar-pintar jadi sekarang pertanyaannya karena kan tadi Bu Inri bilang banyak yang mungkin buruh kita itu nggak punya skill atau belum dapat belum dikasih skill nah sementara mereka kan juga pintar dalam artian cepat belajar dan aksesnya mungkin Prof akses ke infrastruktur kan juga di Indonesia tidak rata Prof nah ini kan artinya menyebabkan banyak anak muda Indonesia yang artinya pengen keluar dari Indonesia terkarena industrialisasi juga nah itu gimana Prof banyak yang pengen ke Malaysia banyak yang pengen ke Eropa banyak yang pengen ke Amerika sementara nanti Indonesia hanya tinggal orang-orang yang mungkin ya yang punya akses aja tapi kita juga butuhkan Prof orang-orang muda nah ini gimana Prof terkait dengan industrialisasi saya pertama kali ke Indonesia buat kajian dengan kumpulan daripada Harvard Institute International Development sebagai salah seorang daripada investigator penyiasat di bawah seorang pakar di sana dan saya lihat masa itu kalau kita buat perbandingan 1995 dan sekarang masa itu saya tinggal di Hotel Daiichi pejabat kantor saya di Menterian Keuangan masa saya jalan itu nampak kelihatan tersepit di celah-celah bangunan tinggi yang mencakar langit itu orang yang tidak rumah haram yang tidak ada rumah dan sebabnya mandi di rumah haram tapi saya tak lihat lagi sekarang ini saya tak lihat banyaknya pemajuan yang saya telah melihat sekarang ini jadi kita juga harus sedar bahawa orang ramai cuma cerita tentang tentang pembantu kerja suri rumah sebagai buruh yang paling banyak digunakan skit sekarang ini buruh purata di Jakarta lebih tinggi daripada buruh purata di Kuala Lumpur kalau kita buat perbandingan upah minimum buruh upah minimum ataupun gaji minimum tapi yang disasarkan kebanyakan buruh ini sebab penarikan buruh itu dia juga mengalami kawalan setengah-setengah buruh taklah ramai lebih ramai buruh dari Filipina berkhidmat di firma tekstil dan pakaian begitu juga dengan elektronik dari Indonesia tapi yang paling banyak dia cerita itu buruh itu membantu rumah saya fikir semua ini menggambarkan kepada saya pemerintah ada banyaknya peranan cuma kita harus juga sedar bahawa penduduk di Indonesia berbilang lebih kurang 280 juta di Malaysia 32.6 juta jadi banyaknya peluang pekerjaan yang perlu dicipta dan saya kira kalaulah usaha yang awal telah dimulakan dipercepatkan dan ianya diperluaskan untuk mengambil kira tekanan-tekanan yang muncul sekarang ini dan juga untuk menengani isu-isu kekangan yang tak berkait mungkin dengan ini tetapi ada muncul disebabkan oleh sejarah turun-temurul semuanya harapan saya supaya dapat diubahsuaikan demi memungkinkan Indonesia terus mara dan tak semisinya semua mencari kerja di sektor perindustrian sebab kini di semua negara itu kebanyakannya yang telah maju mengalami diindustrasasi bermakna sektor sumbangan sektor perindustrian dalam KDNK keluaran dalam negara kasar semakin mengecut kerana ia telah jadi lebih berteknologi intensif disebabkan oleh robot dan sebagainya begitu juga dengan munculnya berkembangnya sektor perkhidmatan yang akhirnya akan memandu ekonomi di Taiwan sektor perkhidmatan kini menyumbangkan 75% kepada KDNK di Taiwan biarpun Taiwan dilihat sebagai antara kilang sedunia kerana sektor perkilangannya cukup maju dan canggih bukan hanya maju dan canggih banyaknya firma yang merupakan pencipta yang mengukir sempadan teknologi di industri seumpamanya lita kambilan logik TSMC dilihat sebagai teknologi firma yang terutama di dunia kalau tadi Prof sempat singgung masalah teknologi dan kecanggihan mungkin nanti akan ada hubungannya karena kita lagi PhD student sempat kepikiran gini Prof bahwa pertanian kenapa bisa terjadinya pengikisan lahan pertanian salah satunya karena sumber daya yang bekerja di lahan pertanian kan gak semuanya catchable dengan teknologi kita udah tahu ada drone yang bisa memantau land ada artificial intelligence atau mungkin robot lainnya yang bisa melakukan penyiraman terhadap padi tanaman lainnya tapi the problem is gak semua orang bisa pakai itu dan pada saat sudah dilakukan pelatihan tidak semua juga pengawasan akan penggunaannya itu ditemani sampai dengan mereka sukses jadi bukannya saya dari paham yang menolak teknologi atau mungkin manusia tidak bisa berkembang akibat teknologi tapi memang inilah keadaannya gitu loh Prof yang memang terjadi lag antara yang tua untuk belajar teknologi itu sudah begitu besar sementara yang muda kalau dia memulai menjadi petani no one yang mau kerja sebagai farmer karena pekerja buru kasar kita bilangkan akhirnya saya sempat berpikir kita bilang ya sama Bupu Preska coba dikaji ada berapa banyak sih orang yang sekolah keluar untuk bahas tentang teknologi industrialisasi sampai dengan keagriculture dan kemudian come back to Indonesia and give the good impact for Indonesia seperti itu sih Prof itu yang kita pernah bicarakan karena kan kita banyak yang keluar orang-orang Indonesia ke depan juga pasti akan banyak karena memang sekarang dunia kan borderless ya Prof ya gak ada batas lagi semua orang dapat scholarship dari baik itu dari dikti baik itu dari Harvard semua bisa gitu kan nah permasalahannya sekarang mereka mampu gak nanti mungkin untuk agriculture ini karena Indonesia kan negara agriculture Prof jadi kita tuh Indonesia negara agriculture cuman kita kehilangan tenaga-tenaga agriculture anak-anak muda yang mungkin mau berkontribusi yang paham dengan teknologi jadi gak mungkin kita pindah dari agriculture langsung industrialisasi yang misalnya ada pabrik gitu kan Prof nah so what do you think about this development I mean what happen right now in Indonesia what do you think on your phone kalau kita lihat masalah ini masalah ini merupakan masalah negara membangun tak terbatas kepada Indonesia tak terhad kepada Indonesia cuma Singapura enggak ada enggak ada pertanian tapi kita kita perlu sedar kita harus terima bahwa tafsiran yang digunakan oleh setengah-setengah orang tuh tak semestinya betul kerana dalam perahlian ekonomi tuh pakar-pakar dalam bidang ini tidak hanya menyebut kita lepaskan pertanian dan terus kepada perindustrian tidak ada sama sekali apa yang dimaksudkan tuh apabila sebuah ekonomi membangun lama kelaman kita harus lihat pembangunan kemunculan dan pembangunan sektor perindustrian itu penting kerana ia merupakan satu fasa satu tahap yang dalam pembangunan sebuah negara tapi ini tidak berkait dengan negara kecil seperti Seychelles Island ke Jamaica terlalu kecil ataupun Timor Leste terlalu kecil tapi yang saya maksudkan kita perlukan ekonomi skill kalau negara itu terlalu kecil satu pulau yang macam Maldives tak mungkin kita nak menegakkan syarikat memasang kereta mobil I ever go to Maldives jadi saya saya nak tekankan bahawa dalam proses beralihan ini peringkat yang awal sektor perhutanan penggalian begitu juga dengan pertanian akan mendukung sektor perkilang kerana mereka mengeluarkan makanan bahan untuk diproses oleh oleh sektor perindustrian dan perindustrian pula membantu lama kelamaan membantu sehingga kan upahnya agak sama ini teori Arthur Lewis dan penyamaan pengupahan yang berlaku ialah satu perkilangan akan mengambil pekerja lebihan pekerja yang kita selalu sebut sebagai disguise unemployment sebab dalam kalau kerjanya boleh dibuat oleh dua tiga orang satu keluarga berbilang kalaulah isterinya tiga untuk seorang di Indonesia seperti di Malaysia seperti di Malaysia jadi jadi dia dia ada dua belas orang kadang-kadang jadi daya pengeluaran buruh terendah jadi pembangunan sektor perkilangan akan menaikkan daya pengeluaran di sini kerana buruh diserahkan dipindahkan sektor perindustrian pula akan memproses barangannya akan membeli makanan macam-macam itu interdependensi saling bergantung tapi yang yang penting di sini ialah pada bila-bila masa peralihan akan berlaku dalam setiap satu sektor sektor pertanian masih penting di Amerika Syarikat masih penting di Perancis penting di Sepanyol penting di Britain penting di Jepang jadi kalau kita lihat pertanian di Taiwan pun penting kalau kita lihat ketika Donald Trump menekankan cuba menekankan dan menyusahkan ekspor barangan daripada China negara China tekanan termasuklah perkenalkan kuota naikkan tarif apa yang berlaku ialah syarikat-syarikat Taiwan mempercepatkan penggunaan robot dan drone dan bagi makanan pula 95% daripada segala permintaan nasi empatnya beras semuanya diperolehi dalam negara kerana mereka guna robot robot di Taiwan juga dapat susu daripada lembu robot yang cuba mute the cow dia bisa meras susu robot yang membajak robot yang membajak ini mesin dengan robot itu lain bermakna robot itu berkhidmat dia pukul 8 dia dah bangun dia buatkan sendiri tak ada lagi kawalan tak ada lagi kawalan daripada manusia manusia boleh seperti mana saya sebut mereka boleh melancong di tepi pantai selah sundar jadi dalam konteks itu kita harus ada pemerintahan yang mula-mula perlu mengharapkan ataupun cuba menunjukkan bawasan yang yang panjang supaya mereka tahu apa yang sedang berlaku dan perlu prihatin mengetahui segala-gala tentang penduduknya betul penduduknya kehendaknya bukanlah kita sebut oh dia ni dia sebut melambak campak saja di sana untuk mereka tak boleh mereka harus terlibat dalam proses untuk menentukan destiny mereka masing-masing jadi kalaulah kita buat dasar seperti itu yang prihatin dan mengambil kira kehendak rakyat juga peralian seperti ini boleh berlaku jadi di Malaysia masalah yang sama berlaku dropboard walaupun Malaysia lebih canggih dalam beberapa sudut termasuk juga banyaknya syarikat elektronik bertaraf sedunia namun hampir tidak ada hubungan antara firma-firma berkenaan dengan petani sehinggakan kini inflasi makanan dua kali ganda inflasi biasa banyaknya kurangnya peralian teknologi untuk menepati kehendak baru yang kita maksudkan ini jadi kalau tadi kita dengar bahwa menarik robot berbeda sama mesinnya tapi ini satu hal yang juga masih mengganjal gitu profil kalau saya sedang berpikir kalau Indonesia menerapkan seperti tadi Taiwan everything can change with robot robot bisa ya melakukan kegiatannya selainnya manusia untuk negara yang jumlah penduduknya besar seperti kami prof di Indonesia apa gak menjadi satu apa ya fenomena baru itu mungkin masalah baru gitu prof di China penduduknya 1.35 bilion beberapa kali ganda penduduk di sini banyaknya robot digunakan banyaknya drone yang digunakan saya sendiri telah mempenguruskan untuk bangsa bangsa persatu contoh perkembangan pendigitalan dan robotisasi dan sebagainya hebat sekali apa yang berlaku termasuk juga lori itu dipandang dipandu tanpa sebarang pemandu takdanya robot yang memandu dia telah ada hubungan dengan kawalan elektronik dan lori itu dalam musim salji dimana suhunya kurang daripada sifat negatif dan terus dengan bukit bukau curam sekali boleh ke sana dan dia telah pakir di sana lebih kurang seinci daripada klif nak tumbang jatuhnya kemudian muncul robot yang bawa bijih timak bijih besi itu bijih besi dan muatkan dalam lori berkenaan dan lori berkenaan terlupa pada tak ada seseorang pun di sana di Gansu Gansu itu sedikit sempatannya dengan Mongolia amazing dan masyarakatnya tidak mengalami isu seperti yang mungkin negara kami rasakan ketakutan saya kira peralihan ini sesuatu yang mungkin bagus juga kerana kalau dulunya kita fikir tentang the 3D industries dirty dangerous diminik kini kalau dulu seorang laki-laki badannya dengan otot-otot yang kental bahawa dia punya kereta sorong dengan bijih berkenaan cuma campak di sana dampaknya dari segi pemikiran dia buat kerja macam keldai mudah seperti yang Paulo Freddy nyatakan dia belum lagi menjelumah hidupnya sebagai seorang manusia kerana otaklah sumber yang tunggal lebih banyak kita guna lebih canggih jadi jadi dalam konteks itu kita lepaskan kerja-kerja seperti ini termasuk juga dalam kilang tekstil dan saya akan hantar monograf yang saya akan hantar untuk diterbit kita lihat setengah-setengah peralihan ini berlaku bukannya dia kekurangan kekurangan buruh macam di Pakistan seperti ini di Pakistan penduduknya 185 juta ok 180 juta taklah begitu jauh di Pakistan banyaknya pengumuran namun disebabkan pasar raya yang cuba mengimport pekaya dari dari sana dia nak lihat bagaimana yang dikeluarkan telemonitoring jadi teknologi termasuk laser marking dalam firma yang saya melawat Sapphire Textiles Tunian dan sebagainya di Pakistan di Lahore dan Faisal Abad kurang sekali manusia yang bekerja di sana kerana mereka telah beralih untuk memenuhi permintaan di pasaran-pasaran yang besar supaya bahan kain yang mereka gunakan nilai ditambahnya lebih tinggi lebih tinggi daripada Bangladesh biarpun Bangladesh lebih terkemuka untuk pakaian kerana mereka mengeksport secara besar-besaran ini bermakna setengah-setengah aspek peralihan kerja itu perlu mengambil kira permintaan dari luar dan permintaan ini menekankan supaya kita guna jentera dan robot kalian bayangkan kes penggalian minyak di Brazil of Rio de Janeiro 21,000 kaki dalam air tak mungkin kita hentak buruh untuk memenuhi itu sebagai contoh jadi kalau Prof karena ini lingkupnya mungkin akan ditonton sama mahasiswa dan pertanyaan terkait teknologi menggantikan lapangan pekerjaan mahasiswa itu sampai dengan sekarang ketika saya mengajar di beberapa kelas ya ketika kita bilang teknologi bonus demografi ini kayak nightmare Prof yang selalu menghantui mereka bahwa saya mau kerja apa saya mau bagaimana gitu Ibu ya ada nggak mungkin advice dari Prof dan juga Ibu yang mungkin nantinya bisa memberikan satu motivation ke mereka bahwa memang zaman sudah seperti ini dan mau nggak mau kita harus move on dan mungkin ada strategi lainnya yang bikin mereka build up dari karakteristik di Singapura ada antara prestasi institusi yang saya lihat ialah terbentuknya karya di program center yang telah diperkenalkan kepada kanak-kanak dari dari kindergarten dari tadika dan tadika bukan tadika tadika dan kemudian sekolah rendah jadi mereka dapat lihat daripadanya apakah kerja-kerjaan baru ataupun yang akan timbul dan sebagainya dan kemahiran yang perlu untuk menjawat jawatan seperti itu jadi ia cuba menghubungkakan pasaran dengan penawaran permintaan dan penawaran dan saya kira itu penting kerana kita harus lihat dari satu sudut bagaimana ekonomi akan berkembang bagi Indonesia tak begitu susah kerana kita dalam tangga pembangunan di mana bukannya kita di sempadan teknologi kita boleh lihat apa yang berlaku kepada negara-negara yang lebih maju yang sebagai Indonesia lebih mudah lebih mudah kerana kita boleh lihat apa yang berlaku di sana dan juga boleh mengabaikan menggunakan langkah yang mereka guna yang itu salah yang tak tak begitu bagus boleh dihalusi semuanya boleh dibuat jadi saya kira kita harus mengambil kira perkara perspektif kita perlu ada badan seperti itu di sini di Indonesia supaya bukannya badan bermakna cuma terletak di Jakarta tapi pernah ada hubungan sampai lah hujung dirian jaya di Flores Ambon Sulawesi sampai Aceh badan khusus untuk anak muda gitu Prof untuk mempersiapkan anak muda skill-nya dan mungkin kurikulumnya juga yang harus diganti mungkin UPN juga bisa ambil ide ini Prof tadi bilang dari SD dari TK itu ada kurikulum mungkin UPN bisa ambil gap itu juga karena di Indonesia mungkin belum banyak juga ada beberapa tapi tidak semua karena itu tidak wajib nah ini mungkin untuk sedikit menghadapi ketakutan mahasiswa jadi karena sebenarnya nanti semua bisa dilakukan oleh robot tapi pasti ada satu hal yang tidak bisa dilakukan robot nah itu kan perlu skill yang juga perlu kita ajarkan ke anak-anak muda ini Prof jadi mereka nanti intinya bisa gak sih Prof robot dan manusia itu saling bekerja sama win-win solusi tapi bayangkan contoh seorang petani kecil dengan cuma sebatang tanah 3 ekor saja menanam padi masalah yang drone boleh menyelesaikan bincang drone berbanding dengan robot drone itu boleh mengetahui keseluruhan 3 ekor tapi tak semestinya dia terbatas kepada 1 ekor dia boleh berkongsi dengan 10 petani kecil kolektif farming jadi dia boleh hantar what's happening here suhu semua sekali dan juga boleh menyiram air boleh menyiram air baju kimia ataupun baju tanpa kimia baju organik semuanya dia boleh buat tak perlu manusia jadi bermakna tak perlulah dia bersusah payah dalam matahari yang panas sungguh panas dan sebagainya dan semuanya dia jeleb dia boleh mengetahui drone boleh hantar sama ada buah itu telah masak the whole thing dan pemiliknya tak semisinya berada di sana boleh berada di Jakarta walaupun tanamannya di Malaysia all the semuanya boleh dikirim jadi kita lihat cuma akan berlaku pemindahan tugas kepada yang suksah yang kotor yang berbahaya dan sebagainya kita pindahkan robot dan mesin dan drone dan drone oke it's very interesting discussion teman-teman mahasiswa semua emang kalau mengobrol sama prof ini gak akan ada habisnya kita berharap we have another kesempatan ya untuk kita saling berbicara terkait tadi perubahan teknologi dan perubahan mindset anak-anak muda dan seluruh pekerja yang ada di Indonesia tentang beneficial dari teknologi dan bisa berdampingan ya bahwa manusia dengan teknologi tersebut dari bu Preska ada closing statement mungkin cuma buat pesan sedikit aja buat mahasiswa UPN jangan patah semangat karena profesor pasti dia sudah memberikan masukan ke kita kita harus bisa melihat kelebihan kita dan leverage skill kita jadi jangan terpaku hanya karena teknologi kalian jadi kebingungan gak tahu kerja apa atau apa itu ekonomi akan selalu berubah dunia akan selalu berubah dan kita manusia yang survive itu adalah yang bisa mengikuti perubahan ya kan prof terakhir dari prof saya cukup yakin tentang masa depan Indonesia dan keinginan saya itu juga berasaskan kelahiran saya dan pembesaran saya saya telah dipesarkan di sekitar kampung Banjar ya kampung Banjar diduduki didiami oleh orang ramai dari Jawa dan saya saya percaya dan dengan itu saya memang memang berhasrat dia pun saya telah dirujuk didampingi dulu digunjungi saya kini berminat untuk buat dasar perindustrian Indonesia dalam tempat bertapak di Universitas pengenai nasional jadi harapan saya dokter Pakru dan sebagainya akan terlibat nanti berarti kita akan menunggu ya bu next collaboration dari Prof Raza dan juga seluruh dosen di Civitas Fakultas Ekonomi dan Miss Pen Veteran Jakarta oke guys berarti setelah berakhirlah untuk diskusi ruang podcast hari ini dengan Prof Raza saya Bu Indri dan saya Freska kita undur diri pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye wassalamualaikum bye